Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada malam ini saya akan mencoba berpetualang di malam hari ke tempat yang lumayan seram ditemani oleh 2 teman-teman saya petualangan kali ini saya akan ngobor nyari belalang ya burung puyuh ataupun apalah yang bisa dimakan pokoknya malam ini kita akan berpetualang oke saksikan terus jampang adventure jangan lupa like and subscribe kameramen tidak kecorongan nah kawan saya bersama jampang adventure lagi bertualang malam hari mencari apa saja yang bisa dimakan ya burung puyuh belalang dan lain-lain kita akan ajak berpetualang guys uh bagus iya 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 hehehe borangan juga jampang adventure saudara-saudara nah disini adalah tempat untuk kita mencari puyuh semoga saja dapat tapi cuacanya sangat tidak mendukung karena agak-agak gerimis dan di tempat ini banyak yang bilang agak-agak mistis atau seram angker tapi kita akan terus berpetualang ini bisa bersama seru lonok ini bisa 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 seru lonok oke dan kita dapat belalang lagi guys guys saya mendapat belalang gede sekali Oke kita masukkan kita akan goreng belalang sedikit demi sedikit Nah kawan di atas sana tidak terlihat namun kita mencoba Jum Nah terlihat jelas itu adalah seekor ular hijau yang sedang bobo-bobo manja bobo pulas yang tinggi ya kalau tidak tinggi kita tewak kita tewak biarkan saja ekor belalang nih semuanya buat makan hari ini ya namanya poin mantap besar sekali simutnya di bodi nanti saya ambil dulu wadah nak Oke kita masukkan coba dijelaskan yuk kalau bahasanya Melayu itu antara pohon ya sama pohon ini nah pohonnya sangat gede-gede ini jadi pintu semacam gerbang ya semacam gerbang untuk masuk di sana mereka di dalam sana ya ya kita coba interaksi kalau mungkin mereka akan hadir kita coba terusur di dalam Assalamualaikum ini kan saya masuk Assalamualaikum Assalamualaikum itu anaknya dong Nah ini jebakan, gak tau jebakan apa ini burung ya, bukan Dipatahkan saja, karena itu merusak populasi Si kucing ini terus saja mengikuti kita Tuh Tuh, itu jelas Tuh, itu ada kecil Tantu kawan itu Tuh, dia nak kena itu Tanya itu Tanya itu seorang Tadi saya nak kena Tadi saya nak kena Tuh, itu panoran burung Tuh, burung Tuh, kawan tuh Kucing hutan Tuh, corongan Tuh, corongan Nah itu dia kucing hutan Terus corongan Itu induknya guys Itu induknya guys Corongan mah Sudah pergi ya Sip, mentap Tuh, masih ada Oke kawan lihat Di depan ada penampakan Astagurullah Tuh, lagi Tuh, lagi Tuh, lagi Tuh, lagi Sekir tajum ya Ada dua Tuh, dua Yang samping kirinya Sayang sekali Tidak ini Nah wajahnya sih ketiga Nah itu kawan Dia hilang Masih ada ya Itu putih Kepalanya putih Sorongan Jadi itu disebutkan Nah itu ada daerah Siocib ya Yang terkenal Di daerah sini Sangat angker Nah dia pindah Pindah kawan-kawan Oke Kita coba dekati kawan-kawan Demi Allah Saya ini merinding banget Yang paham tentang begituan Itu perasaan tidak enak sekali Namun Demi kalian Demi petualangan kali ini Saya akan Menunjungi cipu cipu Bismillah Jadi saya juga Kalau tidak dibawa oleh Yang Apa yang tidak punya Kemampuan khusus ya Dalam Hal gaib Saya tidak akan mau Nah kawan Sekarang Kena buruan Atau Ngobor Tidak dapat apa-apa Mending kita ngobor Hiris Hiris Untuk disambal Hiris Jadi nanti kita pulang Bikin sabal hiris ya Kita panen Malam hari ya Ini bukan Hiris Wantur ya Tetapi Ini yang punya Ada nih Bang Lono nih Bukan Wantur Kalau malam Ini punya saya Kalau siang Ini punya orang Kalau malam Punyanya Bang Lono Kalau siang Punya Wantur ya Ya kawan Tadinya kita kan Mau Buru-buru Ikan ya Dan Burung puyuh Burung puyuh Belalang Belalang Tapi karena tadi Targetnya Tidak ada Maksudnya tidak ada itu Kita sengaja Belok Belok kanan Karena kita ada banyak Sekali penampakan Yang kita dapatkan Tidak terlalu fokus Jadi Mungkin itu tanda-tanda ya Supaya kita tidak terlalu jauh Tidak terlalu larut Maksudnya Jalan-jalan ke hutan Jadi mungkin mereka Tidak ingin kita Ganggu Tidak ingin kita Masuki wilayahnya Jadi terpaksa Kita pulang Dan ngelahiri